Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa kembali di channel Firdaus Di video sebelumnya kita membahas kabin masinis KRL JR205 Kali ini di video ini kita akan melihat kabin masinis KRL JR203 Set ini saya berada di stabling atau sepur simpan KRL Eh ada PKD nya, agak bengong dia sendirian Di sini ada semboyan 8G Artinya batas berhenti sepur baduk Namanya semboyan 8G Di sepur simpan ini ada 2 KRL yang sedang istirahat Yang sebelah kiri ini JR205 Nomor 6 Di sebelah kanan ini JR203 Kita lihat ini ada semboyan 21 Namanya ini Artinya akhiran kereta Di tandai dengan skip perwarna merah KRL ini dengan bodi dasar aluminium alloy Ini dirakit oleh perusahaan Kawasaki Heavy Industry Kita lihat kapan KRL ini berdinas Lihat KRL ini berdinas mulai tanggal 2 bulan 12 tahun 2011 PT KAI Komoter Indonesia Oleh mengoperasikan satu rangkaan KRL seri JR203 ini pada tahun 2011 Yang totalnya mencapai 100 unit Yang totalnya mencapai 100 unit KRL ini sisim kristikannya 1500 volt DC Panjang gerbongnya kurang lebih 20 meter Yuk kita lihat kabin masinis JR203 ini mempunyai pintu kabin di tengah Beda dengan pintu kabin JR205 Pada KRL JR205 Pintu kabin terletak di pinggir atau sudut kanan Pintu kabin Pintu kabin JR203 ini kira-kira 3 meter persegi Ini ruang kemudi masinis Di sini terdapat bermacam-macam instrumen Sebelum mengomudi seorang masinis harus paham terlebih dahulu suluk-beluk serta tipe kereta yang akan dioperasikannya Jadi tiap datang kereta baru pasti masinis harus memperoleh pelatihan atau sertifikasinya terlebih dahulu Jenis tipe-tipe KRL yang beroperasi di Jabodetabek banyak macamnya Namun sebenarnya secara garis besar pengoperasinya terjauh berbeda Untuk tipe KRL yang beroperasi di wilayah Jabodetabek Ada seri CR205 Seri 203 Tokyo Metro atau TM6000 TM7000 TM05 Tokyo 8000 Dan Tokyo 8500 Untuk mengomodikannya masinis harus mempunyai sertifikasinya masing-masing Dan tahu karakteristiknya Kaya gimana cara bawa atau mengomodi cara mengrem semuanya harus paham Untuk kabin masinis kadang letak handle rem dengan tenaga terletak terpisah Sementara di tipe kereta lainnya handle rem dan tenaga digabung Namun meski letaknya berbeda karakteristik mengudi tetap sama Sebelum menjalankan KA nya Masinis harus cek semua fungsi mesin apakah normal atau tidak Masinis harus mengecek rem, lampu, monometer, spetometer, tegangan listrik, radio lokomotif, handle hingga pedal Seluruhnya di cek Jika ada masalah Dia harus memastikan semuanya berfungsi normal terlebih dahulu Atau kereta tidak boleh dijalankan Terima kasih Setiap kiri Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati